Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di mata kuliah fisika pemasih Pada topik kali ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya yaitu tentang kelarutan Saudara mahasiswa, setelah Anda belajar mengenai dasar-dasar kelarutan Anda mengetahui apa itu kelarutan dan kelarutan Penggolongan kelarutan berdasarkan rasio pelarut dan zat kelarutnya Kemudian interaksi pelarut dan zat kelarut seperti Pelarut polar, nonpolar, dan semipolar Kemudian Anda juga belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat dalam pelarutnya Baik, pada topik kali ini kita akan belajar kelarutan fase dalam cairan Dengan subtopik kelarutan gas dalam cairan, kelarutan cairan dalam cairan, kelarutan zat padat dalam cairan Dan juga distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah Yang pertama, mampu menjelaskan dan menghitung kelarutan tiap fase dalam kelarutan Yang kedua, mampu menjelaskan dan menghitung koefisien distribusi zat dalam campuran pelarut yang tidak saling bercampur Baik, siapkan buku catatan kalian dan simak videonya sampai akhir Saudara mahasiswa, pastinya Anda pernah melihat atau mengkonsumsi sediaan effervescence ya Seperti pada gambar ini, disini ketika sediaan effervescence diladutkan ke dalam air, dia akan meneluarkan buih Nah, buih-buih ini adalah gas karbon dioksida atau gas CO2 Oke, hal ini menunjukkan bahwa gas ini dapat terlarut dalam cairan Nah, disini adalah contoh kelarutan gas dalam cairan Kelarutan gas dalam cairan itu dapat diartikan adalah konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada kesetimbangan dengan gas murni Pada kelarutan gas dalam cairan ini berlaku hukum Henry ya Yang dinyatakan dengan rumus C2 sama dengan sigma P Dimana C2 itu adalah konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut Dan P itu adalah tekanan parsel gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam satuan milimeter raksa Sedangkan sigma itu adalah tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki Atau disebut juga dengan koefisien kelarutan Baik, saudara, disini adalah contoh soal kelarutan fase gas dalam cairan Berapa gram oksigen yang terlalu dalam 1 liter air pada temperatur 25 derajat Celsius dan pada tekanan oksigen 300 mmHg Jika diketahui tetapan perbandingan larutan tersebut adalah 5,33 x 10 mmHg Disini diketahui tekanan parsel gas oksigen 300 mmHg Dan koefisiennya adalah 5,33 x 10 mmHg Jadi berdasarkan hukum Henry bahwa untuk menghitung konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter larut Rumusnya adalah C2 sama dengan sigma dikali P Sigma-nya sebesar 5,33 x 10 mmHg dan tekanan parsel gasnya adalah 300 mmHg Sehingga hasilnya adalah sebesar 0,01599 gram per liter Sehingga banyaknya oksigen atau jumlah gram oksigen yang terlalu dalam 1 liter air adalah sebanyak 0,01599 gram Saudara, seringkali 1 atau lebih cairan itu dicampurkan dalam pembuatan larutan farmasetik Misalnya, alkohol ditambahkan dalam air membentuk hidroalkohol Kemudian minyak menguap dengan air, minyak menguap dengan alkohol sehingga membentuk spirit dan lain-lain Sehingga kita mengenal sediaan dalam farmasi yaitu sirup elixir, parfum, dan spirit Jika kelarutan cairan dalam cairan berdasarkan hukum roll Maka disebut sebagai larutan ideal Apabila larutan dianggap mendekati ideal Maka tekanan dalam satuannya kalori per sentimeter kubik dapat diperoleh dengan menukar persamaan Yaitu PI sama dengan delta HV min RT per V Dimana delta HV adalah panas penguapan Kemudian V adalah volume molar cairan pada temperatur T Baik, ini adalah contoh soal peralutan cairan dalam cairan Panas atau kalor penguapan molar air pada suhu 25 derajat celcius Itu adalah sebesar 10.500 kalori Dengan volume molar kira-kira 18,01 cm3 Diketahui konstanta gas air adalah 1,987 kalori per mol derajat Hitunglah tekanan dalam air Jadi diketahui suhu 25 derajat kita ubah menjadi Kelvin Menjadi 25 ditambah 273 sehingga menjadi 298,2 Kelvin Kemudian kita masukkan ke rumus Delta HV-nya yaitu sebesar 10.500 dikurangi R 1,987 dan T-nya 298,2 Dibagi V-nya volume molarnya adalah 18,01 Sehingga diperoleh besar tekanan dalam dari air adalah sebesar 550 kalori per cm3 Kelarutan padatan dalam cairan Oke, ada dua ya Nantinya ada larutan ideal dan larutan non-ideal Yang pertama larutan ideal Kelarutan zat padat dalam larutan ideal itu bergantung pada temperatur Titik lelah zat padatnya Panas pelebulan molar Delta HF Dalam larutan ideal, kalor larutan itu sama dengan kalor rebur Yang dianggap tetap dan tidak tergantung pada suhu Larutan itu dikatakan ideal Bila partikel zat terlarut dan partikel pelarutnya tersusun sembarang Pada proses pencampurannya itu tidak terjadi efek kalor Jadi tidak ada kenaikan suhu Untuk larutan binar, proses pencampuran tidak terjadi efek kalor Bila energi interaksi antara partikel zat terlarut dan partikel pelarut Sama dengan energi interaksi antara sesama partikel zat terlarut maupun sesama partikel pelarut Yang mana secara umum larutan ideal ini memenuhi hukum roll Oke, disini adalah rumus kelarutan zat padat dalam larutan ideal Rumusnya adalah min log X2 Sama dengan delta HF per 2,303R kali T0 min T per T kali T0 Dimana X2 disini adalah kelarutan ideal zat terlarut atau fraksi mol Kemudian delta HF adalah panas pelemburan molar R adalah tetapan afogadro T0 adalah titik leleh zat terlarut dalam satuan Kelvin Dan T adalah temperatur mutlak larutan Juga dalam satuan Kelvin Oke, disini adalah contoh soal Berapa kelarutan naftalen dalam larutan ideal 20 derajat Celcius Jika titik leleh naftalen 80 derajat Celcius Dan panas pelemburan molar 4500 kalori per mol Jawabannya adalah Kita tuliskan dulu T 20 derajat Tambah 273 sama dengan 293 derajat Kelvin Kemudian sumut laknya adalah 80 Ditambah 273 sama dengan 393 Kelvin Kemudian kita hitung disini Min log X2 sama dengan 4500 delta HFnya Per 2,303 kali 1,987 Dikali T0nya tadi 353 Min 293 per 293 kali 353 Sehingga kita peroleh kelarutan naftalennya adalah sebesar 0,27 Baik, berikutnya adalah larutan non ideal Larutan binar yang terdiri dari 2 komponen zat terlarut A dan pelarut B Bila gaya tarik antara A dan B tidak sama dengan gaya kohesi antara A dengan A dan B dengan B Artinya tidak sama dengan gaya kohesi antara partikel telarut dan juga partikel pelarutnya Sehingga proses pelarutan menimbulkan efek kalor Jadi ada kenaikan suhu Pada kondisi ini larutan dikatakan non ideal Sehingga dinyalakan dalam persamaan berikut Yaitu min log X2 sama dengan delta HF per 2,303R kali T0 min T per T kali T0 Ditambah log Y2 Yang mana Y2 ini adalah koefisien keaktifan Kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH Sebuah larutan yang mungkin yang jernih untuk mencapai keefektifan maksimum Pembuatannya harus disuaikan dengan pH maksimum Jadi pH maksimum untuk larutan ini itu bergantung dari sifat keelektrolitan dari zat terlarut Asam tidak terdisosiasi Untuk mencari pH maksimum sebuah larutan jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah Dan tidak terdisosiasi jelas Maka dapat digunakan rumus di bawah ini pHp yang sama dengan pka plus log S min S0 per S0 Dimana pHp adalah pH dimana di bawah pH ini obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi Dan S disini adalah konsentrasi molar awal Dan S0 adalah konsentrasi molar dari asam yang tidak terdisosiasi Contoh soal Di bawah pH berapakah Venobarbital bebas mulai memisah dari larutan yang mempunyai konsentrasi awal 1 gram natrium Venobarbital per 100 mili pada suhu 25 derajat celcius Jika kelarutan molar S0 venobarbital adalah 0,0050 Dan pka adalah 7,41 pada suhu 25 derajat celcius Dimana berat molekul venobarbital yaitu 254 Oke penyelesaiannya sebagai berikut Konsentrasi molar garam yang pertama ditambahkan M sama dengan gram zat terlarut per MR dikali 1000 per mili larutan M sama dengan 1 gram per 254 MRnya Dikali 1000 per 100 mili larutan diperoleh 0,039 molar Kemudian kita menghitung php sama dengan pka plus log S min S0 per S0 Dimana pka nya tadi adalah sebesar 7,41 plus log 0,039 min 0,0050 per 0,0050 Sehingga diperoleh nilainya adalah 8,24 Jadi php nya adalah 0,24 Sehingga venobarbital bebas mulai memisah Dari larutan yang mempunyai konsentrasi awal 1 gram Itu pada ph 8,24 Berikutnya adalah kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi ph Untuk basa lemah Untuk menentukan ph maksimum pada kelarutan basa lemah Maka dapat dilihat pada persamaan berikut Php sama dengan pkw min pka plus log S0 min S min S0 Dimana S itu adalah konsentrasi obat mula-mula yang ditambahkan sebagai garam S0 adalah kerotan molar basa bebas dalam air Php adalah ph di mana di atas ph tersebut Obat mulai mengendap sebagai basa bebas Oke yang terakhir Distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak bercampur Dalam distribusi zat terlarut Pada pelarut yang tidak bercampur Zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan Dengan perbandingan konsentrasi tertentu Jadi tidak bercampur ya Jadi ada dua pelarut yang tidak saling bercampur Maka zat terlarutnya akan terdistribusi di antara kedua lapisan Lapisan dari pelarut yang tidak bercampur tersebut Perbandingannya disebut sebagai koefisien distribusi atau koefisien partisi Yang rumusnya K sama dengan C1 per C2 Koefisien distribusi dalam ekstraksi Di mana C1 adalah konsentrasi zat terlarut dalam pelarut semula Kemudian C2 konsentrasi zat terlarut dalam pelarut pengekstraksi Sehingga K sama dengan Omega 1 per V1 per Dalam kurung Omega min Omega 1 per V2 Di mana Omega 1 sama dengan Omega kali dalam kurung KV1 per KV1 plus V2 Proses ini dapat diulangi setelah N kali ekstraksi Sehingga rumusnya menjadi Omega N Sama dengan Omega kali dalam kurung KV1 per KV1 plus V2 N Di mana Omega 1 itu adalah bobot zat yang terekstraksi Omega adalah bobot zat total K adalah koefisien distribusi V1 adalah volume total larutan V2 adalah volume pelarut pengekstraksi Oke, ini adalah contoh soal Koefisien distribusi untuk iodium Di antara air dan CCL4 adalah 25 derajat Celcius Adalah sebesar 0,012 Berapa gram iodium terekstraksi dari larutan dalam air Yang mengandung 0,1 gram dalam 50 mili Oleh 1 kali ekstraksi dengan 10 mili CCL4 Kemudian berapa gram iodium yang terekstraksi oleh 5 mili CCL4 Oke, kita tuliskan yang diketahui dari soal ini Yang pertama adalah koefisien distribusinya 0,012 Kemudian Omega nya 0,1 gram V1 nya adalah 50 mili V2 nya adalah 10 mili Kemudian V2 untuk ekstraksi yang kedua adalah 5 mili Dengan N sama dengan 2 Kita masukkan ke rumus ini Omega sama dengan Omega KV1 per KV1 plus V2 Omega nya adalah sebesar 0,1 Kemudian K nya adalah 0,012 V1 nya 50 K nya disini ya 0,012 kali 50 V1 nya ditambah V2 nya yaitu 10 mili Sehingga kita hitung Omega 1 sama dengan 0,0057 gram tersisa Atau 0,0943 gram terekstraksi 0,0943 diperoleh dari mana? Dari 0,1 gram dikurangi 0,0057 gram Kemudian untuk ekstraksi yang kedua kalinya Omega 2 sama dengan 0,1 Kali dalam kurun 0,012 kali 50 Per 0,012 kali 50 Per 5 kali 2 Sehingga diperoleh sebesar Omega 2 nya 0,0011 gram Jadi 0,001 gram iodium tertinggal dalam fase air Dan 2 porsi CCL4 telah mengekstraksi Sebesar 0,0989 gram Baik demikianlah saudara mengenai kelarutan fase dalam cairan Ada kelarutan fase gas dalam cairan Cairan dalam cairan Kemudian padatan dalam cairan Begitu banyak aplikasinya dalam farmasi yang bisa kita terapkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh